Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Klub Filipina resmi datangkan pemin yang dilepas Persib Bandung Pemin asal Filipina, Daisuke 1 sudah menemukan klub barunya setelah dilepas Persib Bandung Daisuke 1 kini membela klub Filipina Davao Agueles FC yang bertanding di Liga Filipina musim 2024 Presiden klub Davao Agueles FC, Mika Ataydeh, sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Daisuke 1 dalam satu pekan terakhir ini Hasil diskusi, pemain berposisi back kiri itu sepakat untuk bergabung bersama Davao Agueles FC Daisuke 1 mempunyai tugas ganda usai bergabung bersama Davao Agueles FC Selain sebagai pemain, Daisuke 1 akan menjadi guru untuk memberikan ilmu kepada pesepak bola muda di klub tersebut Dilansir dari bolasport.com dari Manila Times, Daisuke 1 mengaku sangat senang bisa bergabung bersama Davao Agueles FC Apalagi, Davao merupakan kota kelahiran bagi pemain berdarah Jepang itu Ini benar-benar impian besar saya bisa bermain di Davao tempat saya lahirkan Saya merasa betah dan terhubung dengan Davao, kata Daisuke 1 Daisuke 1 mengakui bahwa ia sejak lama ingin bermain membela klub tanah kelahirannya itu Namun, ia harus memaniti karir di luar negeri Daisuke 1 menemulai karir juniornya dengan bergabung bersama Urawa Red Diamond Dan Santai University pada tahun 2007 sampai 2013 Memasuki level senior, Daisuke 1 kembali ke Filipina dan bergabung bersama Global FC dari 2014 sampai 2016 Satu tahun berikutnya, ia memutuskan berkarir di luar negeri dengan membela klub Rumania Politesia Lesi Ia pindah ke klub Denmark yakni host dan kembali ke Rumania untuk bergabung bersama CFC Oak Memasuki musim 2019, Daisuke 1 mencoba mempertarungkan karirnya di Thailand Ada 3 klub yang ia belah sampai 2022 Yakni Mountung United, Subkamburi FC dan Rajkamburi Mitrapol Hingga akhir 2023, Daisuke 1 pindah ke Porsi Bandung Kini Daisuke 1 kembali lagi ke Filipina dan bergabung bersama Davao Aguiles FC Saya benar-benar ingin bermain untuk Davao, tapi saya saat ini bermain di luar negeri Saya berkeliling Eropa selama 10 tahun terakhir ini, kata Daisuke 1 Daisuke 1 yakin Davao Aguiles FC bisa bersaing dengan 9 klub lainnya di Liga Filipina 2024 Yang akan bergulir pada Maret 2024 Terlebih, Davao Aguiles FC kini dilatih oleh Abes Rusgal dan asisten Ruiz Ataide Tentu saja kami bisa mencapai hal-hal yang lebih besar lagi Saya disini untuk membantu dan melakukan segalanya untuk klub ini Saya sudah sangat siap, ucap Daisuke 1 Davida Silva dapat pujian dari Boyan Hodak meski Porsi Bandung harus bermain imbang dengan Porsi Solo Davida Silva mendapatkan pujian manis dari pelatih kepala Porsi Bandung Boyan Hodak Jose menyumbangkan 2 asis saat melawan Porsi Solo pada Minggu 4 Februari 2024 Meskipun 2 asisnya itu tidak bisa menghantarkan Porsi Bandung meraih kemenangan Boyan Hodak tetap angkat topi kepada David atas penampilan gemilangnya di lapangan hijau Pasalnya, menurut pelatih berkewarga negaraan Kroasia tersebut sebagai penyerang murni Davida Silva sudah membuat rekan-rekan timnya tampil maksimal saat melawan Porsi Solo Dia tidak hanya mencetak gol, tapi memberikan asis kepada Stefano Beltrame dan crossing yang fantastis Dia juga memberi asis kepada Ciro Alves, jadi dia tidak peduli siapa yang mencetak gol Yang terpenting kami Porsi bisa mencetak gol, ujar saat diwawancarai Selain itu, Boyan Hodak menjelaskan 2 asis tersebut menunjukkan bahwa kemistri antara pemain Porsi Bandung Khususnya para penyerang sudah mulai meningkat dari demi hari Demi kata lain, komunikasi para pemain depan Pengeran Biru akan menjadi lebih luar bahaya Untuk tim lawan di sisa 10 pertandingan terakhir Liga 1 Bisa dilihat 3 pertandingan sebelum melawan Porsi Solo Beltrame belum bisa banyak bermain kami kesulitan di penyerangan Tapi saat ini, semua pemain terlihat lebih baik Pemahaman antara dia Beltrame dengan David dan Ciro Alves Dan Begang Putra sudah cukup bagus Oleh karena itu, Boyan Hodak mengungkapkan Gerinya tidak sabar melihat kembali penampilan David da Silva di lapangan hijau Terutama saat melawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung Bantul pada Jumat 23 Februari 2024 mendatang Terima kasih telah menonton!